Intro Assalamualaikum Salam sejahtera untuk semua Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Ferhal Episode ini saya tidak akan menceritakan tentang kisah horror Tapi saya akan membeberkan sebuah bangunan kuno yang ada di Magelang, Jawa Tengah Yaitu Kelenteng Leonghoek Rio Kelenteng ini sudah ada sejak zaman Belanda Peninggalan bersejarah tersebut Harus kita rawat dan Kita harus tahu bagaimana Kelenteng tersebut berdiri Dan sejarah yang melatar belakangnya Kelenteng Leonghoek Rio Yang berada di Jalan Alun-Alun Selatan Nomor 2 ini Memiliki sejarah panjang Diawali dengan terjadinya Geger pecinan di Batavia Atau sekarang disebut Jakarta Pada tahun 1740 Sebagian orang-orang Tiongha Melarikan ke berbagai tempat Sehingga Akhirnya Ada yang singgah Di kota Magelang, Jawa Tengah Simak sejarah panjang Kelenteng Leonghoek Rio ini Dan bagikan kepada rekan-rekan Agar Orang tahu Sejarah Kelenteng tersebut Ingat Kita tak boleh Melupakan sejarah Sebelum saya melanjutkan Cerita lebih detail Saya ucapkan terima kasih Kepada teman-teman semua Yang terus mendukung channel Misteri Fairhal Dengan memberikan komentar Like dan subscribe Untuk kawan-kawan Yang baru pertama kali Mengunjungi channel ini Segera subscribe Dan tekan Tanda lonceng Agar Saat saya mengunggah Konten baru Teman-teman Mendapatkan notifikasi Tak lupa Saya mengucapkan Dan mendoakan Kepada Teman-teman Agar selalu Sehat Bahagia Penuh berkah Dan Dimudahkan Dalam segala Urusannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Karena berdirinya Kelenteng Lyong Hopio ini Tak terlepas dari Geger Pecinan yang terjadi Di Jakarta Pada tanggal 9 hingga 22 Oktober 1740 Maka Saya Akan Menjelaskan Terlebih Dahulu Mengenai Geger Pecinan ini Geger Pecinan Yang juga Dikenal sebagai Tragedi Angkei Atau dalam Bahasa Belanda Disebut Cinesen Mood Yang berarti Pembunuhan Terhadap Orang Tiongha Merupakan Pembantian Terhadap Orang keturunan Cina Yang tinggal Di Batavia Kersahan Masyarakat Tiongha ini Dipicu oleh Represi Pemerintah Belanda Akibat Menurunnya Pendapatan Masyarakat Karena Menurunnya Harga Gula Sejumlah Buruh Pabrik Gula Membunuh 50 Tentara Belanda Sehingga Pada 7 Oktober 1740 Belanda Menyatakan Akan Melawan Aksi Kekerasan Tersebut Untuk Melawan Kekerasan Yang terjadi Pemerintah Belanda Mengirim Pasukan Tambahan Mereka Mengambil Semua Senjata Dari Warga Tiongha Dan Memperlakukan Jam Malam Dua hari Kemudian Tepatnya Tanggal 9 Oktober Setelah Muncul Desas Desus Tentang Kekejaman Etnis Tiongha Kelompok Etnis Lain Yang Tinggal Di Batavia Membakar Rumah Orang Orang Keturunan Cina Pada Saat Yang Bersamaan Pemerintah Belanda Menyerang Rumah Orang Orang Tiongha Itu Menggunakan Meriam Kekerasan Ini Dengan Cepat Menyebar Keseluruh Batavia Sehingga Banyak Orang Tiongha Yang Tewas Diperkirakan Lebih Dari Sepuluh Ribu Orang Tiongha Di Bantai Mereka Yang Selamat Tidak Ada Angka Yang Pasti Tapi Diperkirakan Berjumlah Sekitar Enam Ratus Sampai Tiga Ribu Orang Untuk Menyelamatkan Diri Banyak Orang Tiongha Yang Mengungsi Ke Pesisir Jawa Seperti Semarang Jepara Dan Rembang Mereka Juga Lari Ke Kasunanan Surakarta Dan Meminta Perlindungan Ada Juga Rombongan Kecil Yang Menuju Ke Kelangkang Jono Atau Sekarang Disebut Sebagai Kuto Arjo Dan Pur Worejo Mereka Hidup Dan Tinggal Di Desa Tersebut Dengan Membawa Patung Sesembahan Yaitu Hong Ho Tek Cingsin Atau Disebut Juga Dewa Bumi Hingga Akhirnya Terjadilah Perang Diponegoro Yaitu Tahun 1825 Hingga 1830 Perang Diponegoro Ini Membuat Mereka Harus Mengungsi Lagi Mereka Pun Menembus Pegunungan Munreh Dan Sampailah Ke Magelang Rombongan Kecil Orang Tiongha Ini Memilih Tinggal Di Jalan Kecil Di Sisi Barat Pecinan Yang Dikenal Dengan Nama Gang Ngaraan Atau Ting Konstrat Dan Kini Dikenal Sebagai Jalan Dahar Untuk Memimpin Komunitas Tiongha Ini Kerajaan Mataram Yang Dibipan Oleh Sultan Hameng Kubu Wono Tiga Mengutus Tan Jing Sing Yang Diberi Kelar KRT Secodining Rat I Untuk Menjadi Kapitan Tiongha Pada Tahun 1793 Tan Jing Sing Kala itu Juga Menjabat Sebagai Bupati Nayoko Yang Diangkat Pada Masa Pemerintahan Inggris Di Indonesia Oleh Gubernur Thomas Tamfod Rafles Sepeninggalan Tan Jing Sing Pada Tahun 1831 Kepemimpinan Komunitas Tiongha Diteruskan Oleh Anaknya Yang Juga Menjabat Sebagai Bupati Dengan Gelar KRT Secodining Rat 2 Sejak Sejak Tahun 1857 Setelah Wafatnya KRT Secodining Rat 2 Terjadi Kekosongan Pimpinan Komunitas Tiongha Di Magelang Kasunanan Surakarta Mengusulkan Kepada Pemerintah Belanda Agar Mengangkat Pemimpin Komunitas Tiongha Di Magelang Dari Surakarta Usulan Kasunanan Surakarta Ini Diterima Oleh Belanda Dan Akhirnya Dipilih Bicok Untuk Menjabat Sebagai Kapitan Kelompok Tiongha Di Magelang Kapitan Bicok Inilah Yang Memiliki Inisiatif Untuk Membangun Kelenteng Lyong Hokebio Bersama Para Dermawan Di Kota Magelang Pada Tahun 1864 Kelenteng Ini Dibangun Tepat Di Gang Naraan Yang Tidak Jauh Dari Alun Alun Kelenteng Tersebut Menjadi Pusat Peribadatan Dan Pusat Budaya Warga Tiongha Di Magelang Kengaraan Sendiri Sering Dipakai Sebagai Tempat Arak Araan Budaya Cina Seperti Tari Naga Atau Lyong Dan Tari Singa Atau Barong Se Kelenteng Lyong Hokebio Pernah Terbakar Pada Tahun 2014 Api Diduga Berasal Dari Lilin Yang Sebelumnya Dipakai Untuk Beribadah Api Dengan Cepat Menjalar Ke Seluruh Bangunan Karena Bangunan Terbuat Dari Bahan Yang Mudah Terbakar Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Magelang Memberikan Dana Bantuan Untuk Perbaikan Kelenteng Lyong Hokebio Ini Pembangunan Ulang Ini Tidak Mengubah Bentuk Bangunan Asli Yang Sudah Berusia 150 Tahun Kelenteng Lyong Hokebio Yang Sudah Dipercantik Ini Diresmikan Pada Tanggal 25 Maret 2018 18 Sejak Berdiri Kelenteng Ini Selain Sebagai Pusat Peribaratan Juga Menjadi Pusat Budaya Etnis Tiongha Di Magelang Dan Sekitarnya Namun Pada Tahun 1904 Pemerintah Belanda Sempat Melarang Perayaan Di Kelenteng Tersebut Karena Sering Terjadi Kecelakaan Keributan Akibat Rebutan Saat Perayaan Hingga Kini Kelenteng Lyong Hokebio Menjadi Pusat Budaya Tiongha Di Magelang Setiap Imlek Masyarakat Mengelar Prosesi Mencuci King Sim Atau Patung Dewa Dewi Pencucian Patung Ini Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan Ada Perhitungan Harinya Selain Menjadi Tempat Peribadatan Dan Pusat Budaya Warga Tiongha Kelenteng Lyong Hokebio Ini Juga Sering Dipakai Untuk Mengelar Acara Pernikahan Lokasinya Sangat Strategis Karena Berada Di Samping Alun Alun Dan Di Ujung Pecinan Bisa Diakses Dari Mana Saja Jika Teman Teman Sedang Bertandang Kemagelang Sempatkan Diri Untuk Mampir Ke Kelenteng Lyong Hokebio Ini Tempatnya Selalu Terbuka Lokasinya Strategis Dan Didekatnya Banyak Kuliner Yang Layak Dicoba Ada Tahu Pojok Yang Legendaris Didekat Masjid Besar Magelang Dan Dibelakang Masjid Ada Sob Kacang Merah Atau Senerek Yang Sangat Legendaris Jangan Lupa Ikuti Terus Channel Misteri Verhal Episode Mendatang Saya Masjid Akan Menceritakan Tempat Puno Di Magelang Yaitu Tempat Pemakaman Belanda Kerkov Yang Ada Di Kampung Beraan Pemakaman Ini Sudah Ada Sejak Jaman Belanda Sebagian Memang Sudah Dipindahkan Namun Masih Ada Beberapa Makam Yang Dirawat Hingga Kini Saat Saya Datang Ke Komplek Pemakaman Belanda Itu Sedang Dikelar Festival Untuk Memperingati Hari Kelahiran Sang Toko Jadi Sempatkan Diri Untuk Menonton Tayangan Berikutnya Sampai Jumpa Da Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai